Pertama nabung, kedua invest, ketiga segera dana darurat, oke Menabung untuk berinvest, untuk semua kita jadi beruntung Kepuk ITF, cerdas, cermat, keren Smart Financial Wisdom Smart Listener, selamat pagi, segera kami hadirkan program unggulan Smart FM Untuk keterdasan finansial masyarakat Indonesia Smart Financial Wisdom Bersama Eko Pratomo, chairman dan co-founder Halofina Serta Mohamad Teguh, financial expert Halofina Smart Financial Wisdom, smart way to happiness Selamat mengikuti Satu kata ini dianggap seringkali tabu untuk dibahas atau dibicarakan Apalagi kalau orang tua masih ada, masih hidup, masih lengkap, masih sehat Dianggap tabu untuk membahas mengenai warisan Padahal kalau ini enggak dibahas jauh-jauh hari Atau disiapkan begitu ya dengan terbuka Ini justru menimbulkan perpecahan setelah orang tua tidak ada Kalau gitu persiapan warisan perlu kah? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung Anda tengah menyimak Smart Financial Wisdom Saya Wola Nur Lijan di kesempatan pagi hari ini Saya sudah bersama-sama dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh Selamat pagi Pak Eko, Pak Teguh Selamat pagi, Mbak Wola Baik, doa kami untuk ayah anda tercinta dari Pak Teguh ya Terima kasih Semoga segera diberikan kesembuhan begitu Baik, kita bahas mengenai persiapan warisan Perlu enggak sih? Saya di awal-awal juga ngerasa ngapain sih ngebahasin warisan ya Pak Eko, Pak Teguh ya Tapi kemudian setelah ngobrol dengan pengacara yang khusus ngurusin warisan Di dalam program Family Business Wah, saya syok ternyata Iya ya, gawat juga nih kalau enggak dibahas dari awal Tapi dari sudut pandang Financial Wisdom dulu deh Kalau menurut Pak Eko dan juga Pak Teguh Mungkin bisa kasih gambaran dulu potret begitu di masyarakat Indonesia gitu ya Efek kalau ini enggak dibahas atau kebiasaan kita secara umum Pak Eko mungkin ingin potretkan terlebih dahulu Faktanya di lapangan gitu loh Pak Eko Iya, betul Mbak Ola Jadi Tadi sudah dibilang ya Jarang kan ya kita bicara warisan ya keluarga gitu ya Bahkan tadi disebut apa Lu jangan ngomongin lu masih dosa gitu ya Orang tua masih ada Sehidup Tapi kalau dalam konteks perencanaan keuangan Mbak Ola ya Dimana ada beberapa aspek seperti Yang pertama kita bicara tentang budget, cash flow Yang kedua kita bicara tentang risk management Yang ketiga kita bicara tentang investment Kemudian kita juga bicara tentang bagaimana mengolah utang Nah ada satu aspek di dalam perencanaan keuangan itu namanya estate planning Mbak Ola Nah estate planning ini bukan mempersiapkan rumah ya Bukan real estate gitu Tapi estate planning ini adalah bagaimana kita mendistribusikan harta atau kekayaan ketika kita sudah tidak ada Jadi memang konsep secara umum dalam hal perencanaan keuangan itu di ujung itu adalah bagaimana kita mempersiapkan keuangan untuk tadi Supaya harta yang kita miliki itu tidak menjadi sengketa, tidak menjadi konflik antara keluarga gitu ya Dan menurut saya juga supaya bisa ada sustainability Ya kan banyak juga tuh perusahaan para pengusaha yang memiliki perusahaan ya Kemudian begitu orang tuanya nggak ada, anaknya nggak ada yang mau ngurusin Terus dikannya perusahaannya itu tetap bisa jalan malahan bangkrut gitu Jadi banyak hal yang kita perlukan untuk mempersiapkan namanya waris gitu ya Dan itu akan lebih baik kalau ketika kita masih hidup Nah memang kalau kita belum bicara karena orang tua kita masih ada dan orang tua kita belum paham Maka dimulai dari diri kita saja dulu gitu Karena kita sendiri kan nggak pernah tahu ya bahwa kapan kita dipanggil sama Tuhan gitu Jangan-jangan besok kita sudah tidak ada gitu Makanya dari generasi kita ini yang kita bicarakan untuk bagaimana kita mempersiapkan harta waris kita Kepada ahli waris kita Jadi mungkin kalau kita tidak bicara untuk orang tua kita Tapi kita bicara untuk kita dan ke bawah kita Iya, Pak Teguh sebelum kita lanjut ya Pak Teguh apakah juga melihat fakta di lapangan Ada banyak banget sengketa soal uang, harta dan sebagainya Ini karena nggak clear nih capatan dari orang tua Jadi begitu orang tua nggak ada justru malah jadi kepengadilan tuh ya Karena ribut dan sebagainya Faktanya gimana kalau menurut Pak Teguh itu tinggi nggak di Indonesia? Relatif cukup tinggi ya kejadian seperti itu Kalau pandangan dari sisi personal finance Mbak Ola Sejatinya yang kita persiapkan bukan merencanakan warisan dari orang tua Oke Tapi bagaimana kita mewariskan harta yang kita miliki kepada ahli waris kita Itu yang paling penting Dari dulu juga yang namanya usia Itu bukan faktor untuk menjadikan pewaris Menjadikan dia sebagai pewaris Wafat itu tidak kenal usia Bisa lebih dulu yang muda, bisa lebih dulu yang senior Sehingga perlu ada kesadaran, perlu ada awareness Bahwa perencanaan waris itu diperlukan oleh siapa aja Khususnya pencari nafkah utama dalam keluarga Saya masih muda, 30 tahun gitu misalkan gitu ya Jadi kita mulai rencanain loh Karena kalau ada apa-apa sama kita Jangan sampai keluarga kita justru malah ribut ngomongin harta kita Kan kita nyari harta bukan untuk diributin Tapi untuk kedamaian, untuk kenyamanan keluarga Ngapain kita punya harta tapi seujungnya ribut Sehingga kita perlu prepare itu Kita perlu persiapkan gitu Tapi memang ada fakta dimana orang tua kita Tidak prepare itu Sehingga berpotensi di level kita Dan untuk masih ada nih Di level kita terjadi konflik Sehingga gak etis memang Kalau kita merencanakan Pak nanti kalau bapak meninggal gimana Walaupun saya Gak gitu caranya Tapi step-stepnya Kalau kita ketahui mumpung beliau masih ada Sehingga bisa ditanya Nah step-step apa aja kita bahas nanti Jadi bukan maksudnya Kemudian orang tua kita yang masih ada Terus kita tanya pak nanti kalau bapak meninggal Terus itu gimana gitu Ya kita disemprot itu kalau kayak gitu ya Tapi step-stepnya Kebayang juga sih Pak Teguh, Pak Eko ya Ini ngomongin soal warisan dari saya sendiri Pengalaman ketika ayah meninggal Karena tidak sempat waktu itu Tidak sempat Meneruskan soal surat-surat Punya kebun kelapa sawit Akhirnya hilang begitu aja Karena gak tahu Mau mengurusnya itu kepada siapa Begitu ya Oke ini Satu pelajaran yang penting banget nih ya Smart listener dan juga sahabat yang bergabung Kami mengundang Anda Dari sudut pandang pengelolaan keuangan Atau personal finance Ini bukan persoalan menjadi ahli waris loh ya Tapi bagaimana kemudian kita nanti menyiapkan Yang kita punya ini Itu jelas, clear Karena kita punya harta bukan untuk jadi sengketa Itu tadi highlight dari Pak Teguh Bagaimana pandangan Anda Apakah Anda juga Kalau Anda posisinya sebagai orang tua Sudah terfikir Sudah mulai menyiapkan Ahli waris Anda tahu tentang apa yang Anda miliki Silahkan Anda boleh share Ke 0812-112-1959 Kami sedang live di Youtube Begitupun di Facebook Anda bisa menyaksikan kami di Youtube Dan juga di Facebook Smart FM Kami tidak sesaat Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Bos, Kasbon, Bos Masih suka Kasbon Sekarang gak perlu Kasbon lagi Pakai Halo Gaji aja Fitur revolusi pembayaran gaji dari Halo Fina Bantu karyawan mengakses gajinya Kapan saja sesuai durasi bekerja Secara real time Dan fitur ini bukan lagi Kasbon Alias hutang Peduli kebutuhan karyawan Dan berikan benefit beyond as usual Perusahaan gak perlu repot terus Kasbon Cukup pakai Halo Gaji Dan pembayaran gaji akan dilakukan secara otomatis Tanpa integrasi Cepat aman Karena berlisensi Bahkan ada benefit platform kesehatan keuangan Yang dilengkapi dengan fitur edukasi dan konsultasi secara gratis So, bye-bye problem keuangan karyawan Welcome Halo Gaji Dapatkan benefit bagi perusahaan Hingga 40 juta rupiah dengan menjadi early adopter Info lebih lanjut klik Bid.ly Slash Halo Gaji.com Atau hubungi Halo Fina di 0819-1003-3026 Halo Fina, solusi keuangan Anda Smart Listeners Ayo, bergerak bersama Pulikan Indonesia Ikuti berbagai program yang kami persembahkan untuk Anda semua Dalam aksi Bergerak Bersama Pulikan Indonesia Sampaikan cerita Anda dan cara Anda dalam bergerak bersama Pulikan Indonesia Bagaimana Anda berbuat sesuatu dalam membantu sesama yang sedang kesulitan Dimana kepedulian Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mendengarkan Kirimkan cerita Anda ke nomor WhatsApp radio ini Dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon dan cerita Anda Informasi lebih lengkap bisa Anda cek di Instagram radio ini Cerita yang diudarakan akan dipilih untuk mendapatkan hadiah menarik setiap bulannya Mari bergerak bersama Pulikan Indonesia Program ini dipersembahkan oleh Smart FM Part of KG Radio Network Alphamart dan Plasismo Memberi untuk negeri Smart FM Business and Inspiration Business and Inspiration Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu Dimulai Smart Shariah di hari Senin Jadi begini, model bisnis itu sumber dana itu dari para donator Donator itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual Selasa, Smart Brain Management Smart Brain Management Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini, membawa pada FWH, Flexible Working Award Rabu, Smart Career, pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat Progres-progres yang sudah kita lakukan gitu ya Tadi visionnya sudah jelas, terus kita punya rule gitu kan viral R-nya itu rule, kita punya peraturan-peraturan yang kita buat sendiri Smart FM Business and Inspiration Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom Smart Way to Happiness Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung Kami sedang live di Youtube dan di Facebook Jadi saat ini Anda bukan lagi hanya bisa menyimak kami melalui Youtube Di kanal Smart FM, tapi juga kami sedang live di Facebook So Anda bisa tinggalkan pesan di sana, bisa bertanya juga Melalui 0812 11 12 959 ya Dan saya menyapa Anda yang ada di Jakarta, Depok, Tanggerang, Bekasi, Bogor Kemudian di Surabaya, Yogyakarta Selamat pagi buat Anda yang ada di Medan, Palembang dan juga Pekanbaru Selamat pagi buat Anda yang ada di Banjarmasin, Balipapan, Makassar dan juga Manado Kami sedang mengajak Anda menyimak topik persiapan warisan Perlu nggak sih? Silahkan Anda boleh jawab pertanyaan ini Perlu nggak menurut Anda persiapan warisan? Kalau perlu, kenapa? Kalau nggak, kalau menurut Anda itu kenapa dari sudut pandang Anda ya Tapi kami mau mengajak Anda untuk membahasnya dari sudut pandang pengelolaan keuangan Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tegu dan juga Pak Eko Kalau ada di antara Anda yang gundah gulana karena warisan Silahkan Anda bisa share itu ya Pak Eko dan juga Pak Tegu ini begitu kita ngomongin soal warisan Sudah langsung ada tanggapan yang bertanya soal Kalau gimana caranya supaya orang tua nggak tersinggung pada saat kita ngebahas warisan Oke ini masuk nanti di dalam strategi bahasan kita gitu ya Nah tetapi masuk ke dalam persiapan warisan Apa aja sih aspek yang harus diperhatikan Pak Tegu dan Pak Eko mungkin bisa di-sharingkan gitu ya Supaya tadi Ibu nggak menimbulkan salah persepsi atau salah paham dari orang tua kita Silahkan, Pak Tegu mungkin ingin mengawali sebelum nanti ditambahkan Pak Eko Yang pertama kita tahu atau pengalaman kami ketika berkaitan dengan warisan ini Ternyata Mbak Olah yang menjadi problem utama bukan pembagiannya ternyata Ternyata yang menjadi problem utama adalah identifikasi harta Itu yang banyak menjadi persisih Setelah itu yang menjadi faktor yang kedua adalah identifikasi siapa saja ahli warisnya Oke Baru yang ketiga metode pembagiannya seperti apa Jadi metode pembagian itu nomor tiga Yang sering orang berperasangka bahwa metode pembagian inilah yang menjadi ketika bakal perselisihan Ternyata enggak pengalaman kami identifikasi harta Nah sehingga tadi saya bilang ada dua Ada dua sisi Yang pertama kita sendiri Ini para smart listener yang mendengarkan Yuk kita aware Kita penting menyiapkan warisan Untuk kalau kita ada apa-apa sama kita Kalau ada apa-apa sama kita maka keluarga tahu Oh ini catatannya Kalau si A atau kami atau saya enggak ada Maka ini nih Bagaimana pembagiannya Tapi yang kedua ini Yang tadi ditanyakan juga Supaya orang-orang enggak tersinggung seperti apa Yang pertama melihat dari prioritas problem tadi Maka saya melihat bahwa yang paling penting sekarang kita tahu dulu Dimana saja dan apa saja aset serta utang yang dimiliki oleh orang tua kita Nah hal ini tentu kita perlu seni Berkomunikasi dengan orang tua kita Supaya orang tua kita tahu Pak dulu pernah beli tanah dimana aja tuh Kayaknya pernah beli nih Nah kita mulai catatlah satu-satu Berhenti gitu Kapan ngobrol Eh kemarin Kayaknya pernah kebang Rekening banknya dimana aja Ada bukunya Tepat saya cek masih aktif apa enggak pak Nah saya enggak tahu Nomor rekeningnya Di bank apa gitu kan Terus pak kenal punya hutang enggak sih Oh kita udah ini mungkin kita bisa bantuin nyicilnya atau apa gitu ya Enggak punya Alhamdulillah kan gitu Kalau punya dimana aja Sama temen apa gitu Jadi satu-satu Kita seni berkomunikasi itu Sehingga kita tahu asetnya dimana aja Itu yang pertama Yang kedua adalah kita juga tahu siapa saja Ahli waris dari keluarga Dari orang tua kita Kayak ayah apapun dari ibu Jadi kan belum tentu ayah dulu belum keti ibu dulu kan Kita enggak tahu nih Karena pembagian waris itu melakat pada pewarisnya Si individunya Bukan suami istrinya secara Secara satu kesatuan Enggak Jadi ketika ayahnya meninggal ya Harta dirahnya harus diwariskan Termasuk pada istrinya kan gitu Yaitu ibu kita kan gitu Nah jangan sampai ada beberapa bulan yang lalu kan Ada pengusaha Kayak raya di Indonesia Ternyata cepat viral kan Ternyata dia punya keluarga lain yang tidak Diketahui atau tidak diakui Keluarganya ya Oleh keluarga intinya Ternyata punya tabang atau apa Ternyata udah lama juga kan gitu kan Pengusaha susah yang kalau disebutin nama berusaha Semua orang kan tahu kan gitu Yang usia sangat-sangat senior waktu itu kan Semua viral waktu itu Nah sehingga yang harus kita ketahui juga adalah Yang kedua selain harta dan hutangnya Tadi aset dan hutangnya Itu terus tahu juga Siapa saja ahli warisnya Siapa saja ahli warisnya Oke Jadi begitu tahu ahli warisnya Maka kita bisa tahu tuh Bisa ngegambarin tuh Oh hartanya sekian Itu kan masih-masih growing ya Bisa jadi bisa nambah bisa kurang ya Kemudian tapi kita tahu Posisinya dimana aja Direkening mana aja Di saham apa aja misalkan gitu ya Kemudian Ahli warisnya siapa Nah pembagian itu Itu urusan ahli waris Bukan urusan si pewaris Gitu kan Sehingga pembagian Nggak usah diomongin Nama orang tua kita Nah tapi kalau untuk harta kita Kita harus siapin Supaya ahli waris kita Oh gue yang tahu Oh nggak usah ribut lagi Udah disiapin nih Sama bapak nih Udah disiapin nih sama ibunya Jadi kalau ada papa sama bapak Sama ibu Kita ahli waris sudah tahu Oh ternyata rencana Pembagiannya seperti ini Gitu sih Mbak Allah Iya ya Ngeri juga ya Kalau misalkan Ini saya langsung terbayang Situasinya ya Pak Eko ya Kalau kemudian Tidak ada keterbukaan Dari orang tua Nggak disclaimer Nggak ada keterbukaan Begitu misalnya ya Pada saat orang tua Tidak ada Bermunculan lah Cabang-cabang itu Gitu ya Tidak disclosure Tidak disclose Bukan tidak disclaimer Tidak disclose Tidak membuka Tidak membuka gitu kan Itu shock luar biasa Ternyata punya Ya barangkali ternyata Orang tua kita punya Keluarga lain Di samping keluarga inti ini Waduh itu Itu akan jadi sangat Besar banget persoalannya ya Pak Eko dan juga Pak Teguh Nah Pak Teguh tadi sudah memberikan Problema utamanya nih Pak Eko ya Identifikasi harta Ahli waris dan metode Pembagian Apa yang menjadi Persoalan ketika Kalau menurut Bapak ya Pelajarannya nih Dari orang tua Orang tua kita sebelumnya gitu Kadang-kadang kan mereka Berfikirnya Pokoknya nanti Pada saatnya Aman lah gitu Terutama yang soal Identifikasi harta ya Nanti kalaupun saya buka Saya kasih tahu Ini anak-anak Berebutan nih Ya kemudian nanti Mereka nggak jadi mandiri Karena berharap Sama orang tuanya Ah ada harta warisan Bagaimana tanggapan Pak Eko Mengenai hal ini Yang nolak Jadi memang justru Karena itulah ya Jadi Saya pikir biar bagaimanapun Keterbukaan itu Akan lebih baik Dan Keterbukaan itu juga Ketika muncul Misalnya Ada Konflik Itu Keberadaan Orang tua Atau keberadaan kita Untuk anak-anak kita Itu masih akan Lebih mudah Ya Daripada nanti Misalnya Kalau kita bicara tentang Kita sebagai pewaris ya Dan kita meninggalkan harta Kemudian Ada konflik Yang Kita sudah tidak ada Itu Lebih sulit itu Untuk melakukan Apa namanya Kesepakatan ya Tetapi Kalau orang tuanya masih ada Waktu di Kita melakukan Keterbukaan dari Hartanya Yang ada Seperti apa Dan Pembagiannya nanti Seperti apa Ya Itu masih akan Lebih mudah Karena anak kan Biasanya masih nurut ya Kalau orang tuanya Masih ada gitu Tapi kalau Kitanya sudah tidak ada Kemudian anak-anak kita Nanti yang Berkonflik Itu Agak sulit Itu Mungkin saya juga Ingin tambahkan Dari tiga hal Yang disampaikan Pak Teguh ya Mbak Ola Dalam identifikasi Harta Itu juga perlu Kita Memastikan tentang Legalitas kepemilikan Oh iya Jadi Ada nih Kadang-kadang Kalau dulu ya Karena Sebelum Apa namanya Masalah pajak Itu sekarang Sudah makin terbuka Banyak Orang-orang itu Menitipkan Dalam tanda kutip Asetnya Atas nama Orang lain Ada yang Atas nama Supirnya Atas nama Pegawainya Padahal itu Aset Asetnya dia Jadi Kepemilikan itu Juga penting Nah Selain kepemilikan Yang Kita harus Pastikan Legalitasnya Itu bagi Ahli waris Jadi kalau kita Sekarang ini Mempersiapkan Untuk Misalnya Membuat List of Harta Kita juga Cantumkan Itu Surat-surat Kepemilikannya Apakah Sertifikat hak milik BPKB Dan itu Disimpan di mana Ada Ada Apa namanya Ada tempat Penjelasan Keterangan Dan yang kedua Saya sarankan Juga Kalau misalnya Berkaitan dengan Rekening bank Rekening investasi Itu ada Contact personnya Mbak Olah Jadi kalau misalnya Kita Sebagai Kepala keluarga Kemudian Misalnya Istri kita Juga Tidak Tidak Tau Itu kan sulit Untuk Melacak Untuk Mengurus Jadi harusnya Jadi harusnya Ada kontak personnya Dari masing-masing Apa namanya Kepemilikan Harta kita Supaya Memudahkan Untuk melakukan Pengurusan Mungkin itu Tambahan Baik Kita sambung Nanti Di part Yang berikutnya Ini ada Sharing Dari Salah satu Pendengar Yang justru Shock Karena ketika Orang tuanya Meninggal Tidak tahu Kalau orang tuanya Punya harta Dan shock Karena harus Ngurusin Kepemilikan Harta orang tuanya Oke Nanti kita bahas Ini ya Semalai Sudah Ini juga Sahabat yang Bergabung Tetap bersama Dengan kami Tetaplah bersama Kami Dalam Smart Financial Real Wisdom Smart Way To Happiness Bos Kasbon Bos Masih suka Kasbon Sekarang Tidak perlu Kasbon Lagi Pakai Halo Gaji Aja Fitur Revolusi Pembayaran Gaji Dari Halo Vina Bantu Karyawan Mengakses Gajinya Kapan Saja Sesuai Durasi Bekerja Secara Real Time Dan Fitur Ini Bukan Lagi Kasbon Alias Hutang Peduli Kebutuhan Karyawan Dan Berikan Benefit Beyond As Usual Perusahaan Halogaji.com Atau hubungi Halofina Di 0819 1003 3026 Halofina Solusi Keuangan Anda Smart Listeners Sumarek Sumarekonser Sumarekonserpong Sumarekonserpong Kembali hadir Dengan produk Terbaru Yang Lebih Fresh Yaitu Cluster Carson Yang Berada Di Kawasan Scientia Garden Banyak Unggulan Yang Diberikan Cluster Carson Yaitu Smart And Green Environment Saatnya Anda Mengetahui Banyaknya Manfaat Hunian Dengan Konsep Terbaik Yang Ditawarkan Di Cluster Carson Persembahan Sumarekonserpong Ini Dalam Talkshow Interaktif Pada Hari Magdalena Juliati Eksekutif Direktur Sumarekonserpong Dan Liu Yanto Chandra Marketing Manager Sumarekonserpong Cluster Carson Beautiful Home For Your Beautiful Inspiration Saat Ini Bukan Waktunya Kita Untuk Berdebat Ayo Bersama Smart FM Kita Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia Khususnya Bagi Pelaku UKM Dan UMKM Smart FM Akan Bantu Mempromosikan Produk Dan Usaha Anda Di Instagram Feed Smart FM Gratis Silahkan Kirimkan Nama Produk Foto Produk Beserta Nomor Telepon Dan Alamat Email 0812 11 12 959 Dan Bagi Sahabat Yang Ingin Membantu Mereka Yang Terkena Dampak Pandemi COVID-19 Bisa Dengan Menyumbangkan Sembako Alat Pelindung Diri Suplumen Kesehatan Dan Lainnya Silahkan Dikirimkan Ke Smart FM Di Gedung Berintis Kompas Gramedia Lantai 5 Jalan Kebahagiaan Nomor 4 Hingga 14 Krukut Taman Sari Jakarta Barat Sumbangan Yang Kami Terima Akan Disalurkan Ke Panti Asuhan Panti Jompo Dan Relawan COVID-19 Yang Berjuang Setiap Harinya Mari Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia Bersama KG Radio Network Kembali Anda Simak Smart Financial Wisdom Smart Way To Happiness Sembali Sinateng Sahabat Yang Bergabung Terima Kasih Anda Menyimak Smart Financial Wisdom Yang Selalu Hadir Di setiap Hari Rabu Jam 7 Pagi Saya Mau Sapa Dulu Ada Akun Dari Anindya Sinfonita Menyimak Bekal Dunia Akhirat Terima Kasih Sudah Bergabung Kemudian Ada Akun Habil Ahmad Wal Hidayah Saya Meluruskan Dulu Catatan Catatan Anda Di Youtube Supaya Tidak Membingungkan Listener Network Smart FM Ada Di 10 Kota Yang Tadi Saya Sebutkan Namun Di Kota Kota Lain Anda Bisa Menyimak Smart FM Melalui Streaming Jadi Secara Langsung Atau Kemudian Anda Bisa Menyaksikan Kami Di Youtube Di Kanal Smart FM Dan Saat Ini Kami Live Di Facebook Jadi Kalau Ada Di Bandar Lampung Kemudian Di Padang Di Aceh Anda Bisa Mendengarkan Kami Melalui Streaming Atau Anda Yang Ada Di Bandung Itu Juga Melalui Streaming Supaya Nanti Tidak Membingungkan Karena Semaranya Tidak Punya Kantor Cabang Di Kota Kota Tersebut Tetapi Siarannya Bisa Didengarkan Bahkan Sampai Keluar Negeri Seperti Mbak Anindia Di Hongkong Bisa Mendengarkan Siaran Kami Baik Kita Sambung Pak Kalangan Pewaris Ahli Waris Maksudnya Menurut Pak Edward Agak Siap Ketika Orang Tuhanya Meninggal Tiga Tahun Yang Lalu Katanya Seperti Itu Dan Ternyata Punya Kebun Perusahaan Yang Saya Tidak Tau Kalau Selama Itu Adalah Milik Orang Tuanya Atau Milik Ayahnya Katanya Seperti Itu Dan Tidak Punya Ketertarikan Untuk Mengurus Jadi Yang Dia Lakukan Adalah Setelah Semuanya Sudah Jelas Saya Serahkan Kepada Pengacara Untuk Dijual Di Proses Lebih Lanjut Katanya Seperti Kayak Gitu Karena Enggak Punya Keinginan Atau Ketertarikan Untuk Pengelolaannya Begitu Saran Pak Edward Memang Orang Tua Selama Masih Hidup Sebaiknya Mengkomunikasikan Secara Jelas Kepada Anak Yang Diharapkannya Mungkin Bisa Meneruskan Itu Capapan Dari Pak Edward Apa Tanggapan Dulu Dari Pak Eko Sama Pak Teguh Terus Kemudian Kalau Kita Kasih Kepengacara Untuk Dijual Itu Tepat Nggak Mungkin Silahkan Komentar Dari Pak Teguh Dan Pak Eko Jadi Ini Salah Satu Case Dimana Kita Bicara Tentang Keberlanjutan Bisnis Keluarga Jadi Mesti Mencari Successor Sebetulnya Mungkin Prinsipnya Gini Kita Kita Membangun Perusahaan Itu Kan Bukan Hanya Untuk Mendapatkan Harta Pribadi Kita Tetapi Juga Untuk Menyediakan Lapangan Pekerjaan Memberikan Solusi Dari Produk Atau Jasanya Jadi Sebetulnya Perusahaan Itu Apalagi Tidak Banyak Perusahaan Yang Bisa Survive Bisa Berkembang Jadi Sayang Banget Kalau Sampai Perusahaan Itu Sudah Dibangun Oleh Orang Tuanya Terlepas Bahwa Anak-anak Ini Nanti Ada Seperti Kasusnya Pak Edward Tidak Berkeinginan Atau Tidak Punya Passion Itu Sah-sah Saja Tetapi Kalau Misalnya Orang Tua Pak Edward Sudah Memberitahu Jauh-jauh Hari Mempersiapkan Successor Tidak Harus Dari Dalam Keluarga Tidak Pak Edward Bisa Tetap Pemilik Pemegang Saham Tetapi Manajemennya Adalah Para Profesional Misalnya Jadi Kepemilikan Itu Tidak Harus Untuk Turut Terjun Sebagai Pengelolanya Dan Kalau Itu Dipersiaptan Jauh-jauh Hari Mungkin Pak Edward Masih Tertarik Untuk Memiliki Untuk Tidak Harus Terlibat Secara Langsung Tetapi Sebagai Pemegang Saham Tapi Kalaupun Tidak Berkeinginan Karena Misalnya Pak Edward Mungkin Dengan Harta Warisan Itu Kalau Dijual Beliau Bisa Melakukan Misalnya Usaha Yang Lain Yang Beliau Ingin Kembangkan Atau Punya Punya Passion Tetapi Persiapan Untuk Menjual Itu Juga Akan Memerlukan Waktu Jangan Sampai Menjual Dengan Cepat Kemudian Dengan Harga Murah Kemudian Nanti Pengelola Atau Pembelinya Membuat Perusahaan Itu Malah Bangkrut Misalnya Sehingga Menurut saya Ini pelajaran Penting Buat Smart Listener Supaya Memang Terutama Kalau Mereka Saat Ini Kita Yang memiliki Perusahaan Maka Kita Sebagai Pewaris Itu Harus Mempersiapkan Bagaimana Kelanjutan Dan Keberadaan Perusahaan Itu Supaya Tetap Bisa Berkembang Karena Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak Kalau kita Bicara Tentang Perusahaan Mungkin Gitu Mungkin Pak Gue Mau Menambahkan Silahkan Kota Finans Lagi Kita Hitung Aja Bukan Masalah Suka Atau Nggak Suka Aja Profitability Seperti Apa Kalau Profitability Memang Bagus In case Of Dijual Mungkin Bisa Cari Orang Yang Sekelama Ini Mungkin Jadi Kepercayaan Orang Tua Kita Juga Untuk Terusin Karena Di balik Itu Juga Ada Tenaga Kerja Ada Sekala Macem Yang Hidupnya Juga Berpampu Kepada Si Aset Tapi Kalau Emang Kita Sudah Merasa Profitability Juga Bagus Juga 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 Masalah Saya Kira Jangan Sampai Jual Rugi Sebenarnya Regas Itu Ilang Begitu Aja Saya Kira 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 Dilihat Seperti Apa Baik Pak Teguh Sedikit Karena Tadi Bapak Menyebut Soal Shocking Karena Hutang Ngomongin Soal Hutang Gimana Caranya Kita Benar-benar Kadang-kadang Orang tua Enggak Ungkapkan Atau Mohon Maaf Ini Kalau Kondisi Terburuknya Orang tua Udah Enggak Ada Menelusuri Hutang Ini Kan PR Bisa Jadikan Ada Orang Yang Ngaku Ngaku Ini Gimana Caranya Pak Eko Semampat Teguh Supaya Kita Juga Enggak Terjebak Ada Orang Juga Mungkin Yang Ingin Memanfaatkan Atau Seperti Apa Begitu Silahkan Yang Pertama Verifikasi Saya Enggak Mau Dari Bantuan Nanti Ada Masalah Hak Dan Yang Tidak Kita Penangin Padahal Mungkin Asetnya Orang tua Ada Karena Itu Kewajiban Yang Harus Segera Ditunaikan Yang Kedua Yang Paling Mudah Diverifikasi Adalah Ke Lembaga Keuangan Formal Ke Perbankan Multifinance Ke Lembaga Pembiayaan Lainnya Itu Gampang Ditelusuri Tapi Biasanya Dikover Asuransi Sehingga Ada Kematian Sehingga Asuransi Bisa Cover Sehingga Keluarga Tidak Perlu Diberbani Juga Si Pewaris Almarhum Orang tua Kita Jika Asuransi Yang Cover Atas Kredit Pembiayaannya Atas Tentang Sehingga Itu Perlu Diurus Tapi Lagi Legasi Buat Orang tua Kita Tapi Kalau Untuk Orang Kita Perlu Verifikasi Syukur Ada Saksi Syukur Ada Dokumen Kalau Nggak Ada Saya Lebih memilih Salah Membayar Daripada Ada Orang Lain Yang Nggak Kita Bayarkan Itu Yang Lebih Saya Kira Si Oke Nah Pak Eko Sama Pak Tegu Siapa Sebenarnya Kalau Kita Bicara Tentang Ahli Waris Ini Mungkin Bisa Dikasih Catatan Atau Masukannya Gambarannya Siapa Siapa Saja Yang Semestinya Masuk Dalam Ahli Waris Karena Kalau Kita Lihat Film-film Kita Suka Ternyata Yang Bukan Anggota Keluarga Eh Dimasukin Juga Sama Orang Tua Gitu Kan Kalau Dari Sudut Pandang Pengelolaan Keuangan Bagaimana Silahkan Pak Eko Ya Mbak Ola Jadi Mengidentifikasi Ahli Waris Itu Biasanya Berkaitan Juga Dengan Dengan Aturan Aturan Agama Ya Di Dalam Waris Ya Tetapi Memang Memang Ada Pihak Yang Bukan Ahli Waris Yang Memang Bisa Berhak Ya Kalau Kita Mau Memberikan Mungkin Istilahnya Hibah Gitu Ya Atau Kalau Di Dalam Apa Namanya Aturan Di Agama Islam Itu Istilahnya Wasiat Gitu Ya Jadi Kita Boleh Memberikan Harta Kepada Yang Bukan Ahli Waris Tetapi Itu Dibatasi Mbak Ola Jadi Makanya Kita Perlu Paham Juga Aturan Aturan Yang Berkaitan Metodanya Mau Menggunakan Apa Apakah Mau Menggunakan Aturan Agama Atau Mau Menggunakan Aturan Negara Gitu Misalnya Tetapi Tetap Dalam Aturan Apapun Memang Selalu Ada Ada Pihak Yang Memiliki Hak Ketika Kita Sebagai Pewaris Itu Memberikan Kepada Yang Bukan Ali Waris Nah Itu Lebih Baik Itu Juga Diketahui Makanya Perlu Ada Yang Namanya Surat Wasiat Siapa Aja Ahli Waris Dan Kalau Itu Bukan Ahli Waris Itu Berapa Porsi Yang Akan Diberikan Kepada Yang Bukan Ahli Waris Nah Hal-hal Itu Kembali Menjadi Perlunya Kita Mempersiapkan Mbak Olaya Karena Kalau Kita Sudah Meninggal Tiba-tiba Ada Muncul Orang Yang Tidak Dikenal Misalnya Orang Tersebut Mungkin Bukan Ngaku Ngaku Tapi Benar Orang Tuanya Pernah Menjanjikan Tetapi Keluarga Tidak Ada Yang Tahu Jadi Itu Pentingnya Kita Mempersiapkan Ketika Kita Masih Ada Apakah Artinya Mempersiapkan Ini Melibatkan Ya Berarti Ke Pengacara Secara Khususus Begitu Nanti Kita Bahas Apakah Cukup Dipuliskan Saja Pake Cap Jempol Tanda Tangan Misalnya Begitu Kan Pake Materai Kita Sambung Nanti Di Sesi Berikutnya Semal Tetaplah Bersama Kami Perlukah Persiapan Warisan Habis Ini Kita Akan Berkunjung Ke Kalimantan Tengah Dan Kemudian Juga Kemalang Ada Beberapa Tanggapan Yang Masuk Kami Tetaplah Bersama Kami Dalam Smart Financial Wisdom Smart Way To Happiness Smart Listeners Sumarekonserpong Kembali hadir Dengan produk Terbaru Yang Lebih Fresh Yaitu Cluster Carson Yang Berada Di Kawasan Scientia Garden Banyak Unggulan Yang Diberikan Cluster Carson Yaitu Smart And Green Environment Saatnya Anda Mengetahui Banyaknya Manfaat Hunian Dengan Konsep Terbaik Yang Ditawarkan Di Cluster Carson Persembahan Sumarekonserpong Ini Dalam Talkshow Interaktif Pada Hari Rabu 6 Oktober 2021 Mulai Jam 9 Pagi Menghadirkan Insinyur Magdalena Juliati Eksekutif Direktur Sumarekonserpong Dan Liu Yanto Chandra Marketing Manager Sumarekonserpong Cluster Carson Beautiful Home For Your Beautiful Inspiration Dunia Kini Berubah Ragam Informasi Tersaji Dari Berbagai Platform Tetapi Apakah Anda Tahu Sejauh Mana Kebenaran Informasi Tersebut Hati-hati Dengan Informasi Yang Anda Konsumsi Informasi Yang Dibaca Akan Tersimpan Di Fikiran Dan Mempengaruhi Keputusan Dan Tindakan Kita Smart FM The Spirit Of Indonesia Menjadi Sahabat Terbaik Anda Menghadirkan Lebih Dari Sekedar Informasi Yang Menghibur Namun Mengukap Kebenaran Berbagi Inspirasi Dan Bersama-sama Berawat Asa Apakah Yang Dimaksud Dengan Sukses Adalah Maka Bila Sosialisasi Berkurang Maka Secara Otomatis Keuangan Berputar Itu Akan Menipis Di Digital Kamu Lakukan Apapun Rekam Jejak Digital Kamu Dan Kapan Saja Tinggal Dibuka Subscribe Youtube Smart FM Dan Mari Nikmati Berbagai Lainan Video Smart FM Di Youtube Channel Smart FM Semua Kami Hadirkan Untuk Mengedukasi Menginspirasi Menguatkan Dan Bersama Anda Merawat Asa Smart FM Business And Inspiration So Pastikan Subscribe Youtube Channel Smart FM Semua Serba Berubah Program Bisnis Di Smart FM Kami Hadirkan Senin Hingga Rabu Pada Pukul 7 Malam Senin Dimulai Dengan Smart E-Commerce Market Ini Susah Susah Gampang Kebanyakan Orang Kalau Sudah Terlalu Semangat Memasuk Ke Aktivitas Lain Tidak Dipikiran Target Apa Ada Yang Butuh Selasa Smart Marketing Now Dan Rabu Smart Motivation Pada Umumnya Tidak Sampai Harus Mengikuti Sesi-sesi Konseling Dan Terapi Itu Dalam Urusannya Dengan Ketakutan Program Bisnis Di Smart FM Kami Hadirkan Senin Hingga Rabu Pada Pukul 7 Malam Smart FM Business And Inspiration Kembali Anda Simak Smart Financial Wisdom Smart Way To Happiness Terima kasih Buat Anda Yang Mengunjungi Kami Di Youtube Saya ingin Menyapa Ada Akun Yudi Kando Wah Yudi Di Batam Terima Kasih Batam Juga Berpotensi Untuk Relay Smart FM Silahkan Bapak Program Yang Bagus Ini Semestinya Harus Kita Sebarkan Betul Nggak Terima Kasih Kemudian Ada Akun Yang Juga Bergabung Rudision Terima Kasih Sudah Bergabung Bersama Dengan Kami Di Youtube Di Kanal Smart FM Kami Juga Mengajak Anda Bisa Punya Pengalaman Yang Berbeda Menyimak Kami Melalui Facebook Dan Kalau Ada Di Antara Anda Yang Kesulitan Di Kota Kota Anda Mendengarkan Siaran Kami Anda Bisa Langsung Kek Streaming Kami Di www.radiosumadam.com Baik Pak Eko Pategu Kita Sambung Bicara Tentang Persiapan Warisan Perlu Nggak Saya Ke Kalimantan Tengah Dulu Pak Eko Pategu Di Sana Anda Pak Ansari Yang Bergabung Ini Memang Penting Membahas Mengenai Warisan Kira-kira Demikian Terima Kasih Sudah Bergabung Kemudian Pak Pramudia Ada Beberapa Pendapat Mengatakan Jika Ada Beberapa Anak Konflik Gara-gara Rebutan Warisan Berarti Anaknya Miskin Hanya Mengandalkan Warisan Orang Tuanya Itu Bener Nggak Pak Eko Tapi Bener Juga Jadi Kalau Kita Masih Memperebutkan Itu Bukan Miskin Secara Harta Tapi Mungkin Miskin Secara Hati Kenapa Kita Harus Berkonflik Sama Sudara Kita Sendiri Hanya Karena Harta Jadi Itu Sih Maula Kemudian Kalau Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Sumarni Di Yogyakarta Gimana Caranya Yang Bagus Untuk Menyarankan Ke Suami Untuk Dari Sekarang Memikirkan Soal Warisan Katanya Seperti Itu Karena Menurut Ibu Sumarni Suaminya Mudah Tersinggung Tetapi Menurutnya Sudah Sangat Penting Karena Suaminya Sudah Dua Kali Katanya Kena Serangan Jantung Ngeri Kalau Ada Apa-apa Gimana Kalau Diomongin Soal Warisan Jantung Tenggu Mungkin Punya Saran Kepada Bu Sumarni Ini Pelan-pelan Gimana Mengkomunikasikannya Harus Pelan-pelan Kalau Perlu Gak usah Secara Disadari Sambil Ngobrol Sambil Ngobrol Sambil Dengerin Ini Misalkan Ada Di channel Youtube Bisa Diulang-ulang Atau Nanti Hari Minggu Jum Sebelas Bisa Sejarah Ulangnya Atau Di Youtube Paling Flexible Sekarang Misalkan Gitu Karena WS Penting Nanti Anak-anaknya Nggak ribut Nih Itu Bukan Anak Keluarga 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 Saya kira Paling Enggak Tadi Dua Itu Kita Tahu Identifikasi Aset Dan Juga Utang Itu Yang Paling Penting Bapak Tahu Untuk Urusan Waris Tahu 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 Utangnya Berapa Semuanya Sudah Tahu Sama Ahli Waris Siapa Aja Soal Pencatatan Apakah Secara resmi Ini harus Kemudian Melibatkan Notaris Supaya Secara hukumnya Benar-benar Clear Atau Kemudian Cukup Dituliskan Kertas Zaman-zaman Dulu Dibuka Ada Tanda tangan Orang tua Materai Dan sebagainya Bagaimana Tangkapan Pak Teguh Jadi Saya Rangkat Dari Sisi Legalnya Dulu Mbak Olah Di Indonesia Ini berlaku Tiga hukum Untuk waris Yang pertama Adalah Hukum Negara Maksudnya Dalam arti Hukum BW Yang warisan Belanda Yang kedua Adalah Hukum Islam Yang ketiga Adalah Hukum Adat Adat Ini ragamnya Banyak lagi Ada yang Adat Padang Ada Bali Ada Terputus Ya Pak Teguh Agak Nge-freeze Pak Teguh Lampung Adat Padang Sama-sama Sama-sama Ada yang Namanya Wasiat Nah Wasiat itu Secara legalnya Itu Sah Bisa Diakui Tetapi Ketika terjadi Konflik Ada Baiknya Didaftarkan Melalui Melalui Notaris Nanti Mas Dapat Kumham Pencatatannya Di Kumham Tapi Melaluinya Notaris Bahwa harus Atau Enggak Sejatinya Pada saat Menyatakan Tidak Harus Ada Notaris Tapi Pernyataan Tertulis Ada Saksi Kemudian Pernyataan Tertulis Ini Atau Rekaman Kemudian Didaftarkan Melalui Notaris Sehingga Ini Legal Dan Itu Bisa Diubah Bisa Bisa Diubah Jadi Misalkan Oh Saya Mau Berubah Pikiran Nah Ini Bisa Diubah Artinya Nanti Yang Dipakai Adalah Yang Terakhir Tanggal Terakhir Yang Disampaikan Jika Yang Terakhir Menghapus Yang Lama Maka Yang Lama Menjadi Tidak Berlaku Atau Menghapus Parasial Maka Yang Parasial Yang Tidak Berlaku Kemudian Berkaitan Dengan Hukumnya Sendiri Kalau Hukum Islam Itu Yang Namanya Wasiat Tidak Boleh Diberikan Kepada Ahli Waris Karena Ahli Waris Sudah Ada Bagiannya Sendiri Jadi Tidak Double Income Gitu Gitu Dapat Dari Warisan Dari Wasiat Enggak Jadi Wasiat Memang Hanya Wasiat Dengan Warisan Ini Berbeda Begitu Ya Dua Hal Yang Berbeda Dalam Hukum Islam Dalam Warisan Memang Diperuntukkan Untuk Orang Orang Yang Tidak Masuk Dalam Kategori Ahli Waris Tapi Jumlahnya Tidak Boleh Lebih Dari Satu Per Tiga Dari Total Harta Yang Ditinggalkan Kalau Lebih Dari Sepertiga Maka Diberikan Hanya Sepertiga Maksimal Atau Kalau Mau Diberikan Lebih Harus Izin Keseluruh Ahli Waris Seluruh Bukan SPG Tapi Seluruh Ahli Waris Tidak Berhak Atas Warisan Dalam Hukum Perdata BW Tadi Si Wasiat Bisa Intervensi Hukum Waris Bahkan Itu Ada Pemecatan Ahli Waris Jadi Misalkan Seseorang Waris Waktu Hidupnya Menyatakan Nanti Warisan Saya Semuanya Untuk Anak Saya Maka Istrinya Bisa Nggak Dapat Hal Ini Maka Istrinya Seolah Dipecat Sebagai Ahli Waris Karena Ada Kasus Menikah Dengan Orang Tua Yang Sudah Tua Seorang Gadis Yang Ngincet Semana Harut Terus Ketahuan Dipecat Sebagai Ahli Waris Sehingga Dia Tidak Dapat Apa Apa Dari Waris Nah Dalam Bisa Harus Tetap Semua Ahli Waris Kalau Dia Tidak Terkutup Tidak Terhalang Dia Harus Pak Eko Sama Pak Teguh Kalau Yang berkaitan Dengan Hukum Islam Ini Misalkan Smart Listener Saat ini Sedang Prepare Itu Atau Sedang Dalam Kondisi Bermasalah Seperti itu Kemana Mereka Harus Datang Kepengadilan Tinggi Negeri Agama Itu Atau Bagaimana Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kalau Yang Kemudian Ini Tidak Mempergunakan Hukum Islam Misalkan Begitu Kepengadilan Negeri Untuk Diproses Lebih Lanjut Baik Kalau Bisa 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 Artinya Itu Adalah Jalan Terakhir Gitu Ya Kalau Tidak Ada Ketemu Titik Temu Atau Titik Permufakatan Di Dalam Keluarga Pak Eko Semoga Kita Sampai Di Ujung Apa Yang Ingin Pak Eko Highlight Karena Bisa Saja Persiapan Warisan Ini Mungkin Buat Generasi Di Atas Bapak Begitu Ya Masih Menjadi Sesuatu Yang Tabu Tetapi Kalau Melihat Efeknya Faktanya Itu Banyak Yang Perlu Dipertimbangkan Untuk Mempersiapkan Warisan Silahkan Jadi Memang Persiapan Warisan Ini Sebaiknya Kita Lakukan Dari Diri Kita Sendiri Mbak Olah Jadi Terlepas Umur Kita Berapa Ketika Kita Sudah Berkeluarga Kita Memiliki Istri Suami Anak Masih Ada Orang Tua Misalnya Itu Kita Siapkan Saja Tadi List Of Aset List Of Utang Kemudian Kita Siapkan Juga Kalau Mau Membuat Wasiat Tidak Ada Salahnya Karena Kita Tidak 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 Jadi Memang Masalah Waris Ini Sama Dengan Masalah Pensiun Kalau Buat Yang Masih Muda Masih Jauh Pensiun Meninggal Itu Masih Jauh Tetapi Kita Tidak Tidak Tau Umur Kita Jadi Saya Sangat Menyarankan Untuk Persiapan Warisan Persiapan Dana Pensiun Itu Dilakukan Sedini Mungkin Oke Baik Semalian Dan Sahabat Yang Bergabung Terima Kasih Untuk Anda Yang Telah Menyimak Perbincangan Kami Pak Rudision Tentang Orang Tua Pembagiannya Menurut Bagi Anak Atau Cucu Tadi Sudah Sempat Dijelaskan Nanti Bisa Simak Seran Ulangnya Di Hari Minggu Jam 11 Atau Juga Rekaman Ini Tersimpan Di Youtube Di Kenal Smart FM Kami Pamit Sehat Untuk Anda Semuanya Pak Eko Juga Pak Teguh Doa kami Untuk Ayah Anda Bisa Segera Pulih Kami Pamit Smart Finansial Wisdom Bersama Eko Pratomo Chairman Dan Co-Founder Halo Fina Serta Mohamad Teguh Financial Export Halo Fina Smart Financial Wisdom Smart Way To Happiness Terima Kasih Dan